Intro Memasuki Idul Fitri 1439 Hijriah, para personil gabungan dari Polres Tanjung Balai, BNNK, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Daerah Setempat laksanakan kegiatan tes urin dan pengecekan tes kesehatan di terminal penumpang kilometer 7 Sijambi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kegiatan yang diikuti oleh para supir trayek angkutan umum dan truk lintas antar Kabupaten Provinsi Sumatera Utara itu bertujuan untuk menekan angka kecelakaan bagi para supir dan pengguna jalan lainnya. Dari pemeriksaan tes urin kepada 27 orang supir, dua diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Irvan Rifai mengatakan bahwa kepada dua orang supir yang terbukti positif menggunakan narkoba akan terus dilakukan pengembangan. Menurut Kapolres, kedua orang supir tersebut menggunakan narkotika jenis sabu. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Irvan Rifai juga menyampaikan pesan keselamatan bagi para supir agar mengutamakan keselamatan dalam perjalanan. Hal itu dikatakannya terkait dengan lonjakan peningkatan arus lalu lintas selama memasuki Idul Fitri 1439 Hijriah. Kapolres Tanjung Balai juga menempelkan poster bertuliskan perangi narkoba pada setiap bus angkutan umum. Pengecekan urin terhadap para penggudi bus, kita berkolaborasi dengan BNNK Kota Tanjung Balai. Tidak hanya itu, selain hanya pengecekan urin, kita juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap para penggudi bus tersebut. Tidak hanya penggudi bus, tapi juga para penggudi angkutan lainnya, baik itu truk maupun angkutan penumpang yang jarak dekat maupun jarak jauh. Demikian. Berdasarkan data, tadi sudah sekitar 25 orang, 27 orang, itu ada dua yang terindikasi positif dan setelah kita dalami, kita hidrogasi tadi yang bersangkutan mengakui dua hari yang lalu menggunakan sabun, itu kita langsung sudah kita bawa ke Kores Tanjung Balai untuk kita dalami, dia menggunakan di mana dan kapan dengan siapa, nanti kita juga akan beredar kira-kira ada barang putih. Jika memang tidak ditemukan barang putih, nanti akan kita lakukan proses berikutnya untuk kita lipahkan kepada BNTA Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.